Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ekselen semuanya Pada video kali ini kita akan membahas tentang Cara mengurangkan pecahan campuran Ini merupakan soal kiriman dari sahabat kita Yang telah mengirimkannya melalui via WA Bagi sahabat ekselen yang ingin soal Ataupun materinya Dibahas di channel ini Silahkan kirimkan melalui via WA Yang ada di deskripsi di bawah Namun sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Kemudian like dan share video ini Ke teman-teman kalian Nah ini adalah bentuk Pecahan campuran Disini ada pengurangan Jadi ini ada bentuk pecahan campuran Dan dikurangkan juga dengan pecahan campuran Disini sebenarnya ada dua cara yang bisa kita gunakan Kita lihat dulu untuk cara yang pertama Cara yang pertama adalah Nah disini kita lihat ya Disini kan angkanya di depannya Itu kan ada angka 5 Disini ada angka 3 Nah jadi kita tuliskan Kita buat kurung disini Kita tuliskan karena dia dikurang Kita tuliskan 5 Kita kurangkan dengan 3 Nah seperti itu ya Kemudian kita tambahkan dengan Ingat tanda tambah yang disini itu selalu ya Selalu ditambah Nah seperti itu Kita buat kurung lagi Kemudian kita tulis untuk pecahannya Pecahannya disini itu adalah 1 per 6 Dengan 2 per 9 Jadi kita tuliskan 1 per 6 Nah karena dia dikurang Kita tulis lagi dikurang 2 per 9 Kalau dia ditambah berarti kurangnya jadi tambah ya Tapi tanda tambah yang di tengah ini Dia selalu ditambah ya Oke kemudian kita operasikan 5 kita kurangkan dengan 3 Itu hasilnya adalah 2 Kita tambahkan dengan Nah ini kita Selesaikan 1 per 6 Kita kurangkan dengan 2 per 9 Kita cari penyebutnya Penyebutnya itu adalah 6 dengan 9 Itu KPKnya maksudnya KPKnya itu adalah 18 Karena 18 bisa kita bagi 6 Yaitu 3 Maka di atas ini juga kita kali 3 18 kita bagi 9 Itu adalah 2 Maka di atas juga kita kalikan dengan 2 Nah ini tinggal kita kalikan Ini kita buat kurungnya dulu 1 kita kalikan dengan 3 Itu hasilnya adalah 3 Kita kurangkan 2 Kita kali 2 Itu hasilnya adalah 4 Nah maka jawabannya itu adalah 2 Kita tambahkan dengan 3 Kita kurangkan dengan 4 Itu adalah min ya Min 1 Per 18 Nah seperti itu Nanti akan sama dengan Ingat lagi Positif bertemu negatif Itu tandanya adalah Negatif ya Positif kali negatif Itu adalah negatif 1 per 18 Nah hasilnya adalah 2 dikurang 1 per 18 Ini tinggal kita Kurangkan saja Cara mengurangkannya Itu adalah 18 Kita kalikan dengan 2 Itu hasilnya adalah 36 Ya 36 Kita tuliskan 36 Kemudian kita kurangkan dengan 1 Kita buat per 18 Maka hasilnya itu adalah 36 dikurang 1 Itu hasilnya adalah 35 Per 18 Kalau kita menginginkan hasilnya Dalam bentuk Apa? Dalam bentuk pecahan campuran juga Kita tinggal membaginya saja Jadi cara membaginya 35 Kita bagi dengan 18 Nah kita cari ya 18 itu kali berapa Hasilnya 35 Atau yang paling dekat Kalau 2 kan tidak mungkin ya Karena 2 Kalau kita kali 18 kan 36 Berarti 1 yang bisa ya 1 kali 18 Itu adalah 18 Nah seperti ini 5 dikurang 8 5 dikurang 8 Gak bisa ya Kita pinjam 1 Jadi 15 Kurang 8 Itu adalah 7 Nah 3 sudah kita pinjam 1 Tadi tinggal 2 2 dikurang 1 Adalah 1 Jadi bentuk pecahan campurannya Itu adalah Kita tuliskan hasil baginya Tadi 1 17 Per 18 Nah ini Dalam bentuk pecahan campuran Dan ini dalam bentuk Pecahan Nah ini untuk cara yang pertama Sekarang kita lihat Untuk cara yang kedua Nah untuk cara yang kedua Cara yang kedua ini adalah Kita harus Merubah bentuk Bentuk pecahan campuran ini Menjadi bentuk pecahan biasa Terlebih dahulu Caranya itu adalah Cara merubahnya 5 kita kalikan dengan 6 Itu hasilnya adalah 30 Kemudian 30 ini Kita tambahkan dengan 1 30 kita tambah 1 Itu hasilnya 31 Per Nah karena penyebutnya 6 ya Berarti per 6 Kita kurangkan dengan Nah dengan cara yang sama 3 kita kalikan dengan 9 Merubah pecahan Ya ini adalah cara Merubah pecahan Campuran menjadi pecahan Biasa ya 9 kali 3 Itu adalah 27 27 kita tambahkan Dengan 2 Itu adalah 29 29 Per 9 Nah karena Apa namanya Sudah Menjadi pecahan Biasa Nah kita tinggal Samakan penyebutnya 6 dengan 9 Itu penyebutnya adalah 18 ya Karena 18 Kalau kita bagi 6 Itu hasilnya adalah 3 Maka di atas juga Ikut kali 3 ya 18 kali 9 Itu adalah 2 Yang di atas juga ikut Dikalikan dengan 2 Nah sekarang tinggal kita kalikan 31 kita kalikan dengan 3 Itu adalah 93 Kita kurangkan dengan 29 Kita kalikan dengan 2 Itu adalah 9 kita kali dulu ya 9 kali 2 Itu adalah 18 Oke 2 kali 2 adalah 4 Tambah 1 ya Jadi 58 93 kita kurangkan dengan 58 Maka hasilnya itu adalah 40 Bukan 4 ya 49 93 Kita kurangkan dengan 58 Oke 13 Kita kurang 8 Itu adalah 5 ya Oke jadi jawabannya itu adalah 35 ya 35 per 18 Ya 93 Kalau dikurang 58 Itu hasilnya adalah 35 Nah kemudian Ini kan hasilnya dalam bentuk Pecahan biasa ya Kalau kita ingin merubahnya Menjadi bentuk pecahan campuran Tadi sudah kita dapatkan ya 35 Kalau kita bagi dengan 18 Itu adalah 1 17 Per 18 Nah hasilnya akan sama Jadi sahabat XLN disini Boleh gunakan cara yang pertama Atau gunakan cara yang kedua Hasilnya pasti akan sama Terima kasih telah menonton